Intro Halo sahabat ceria, berjumpa lagi bersama Kak Sabrina di acara Dunia Ceria Sahabat ceria, menurut kalian sosok ibu itu seperti apa sih? Baik, perhatian, penyayang, apa? Galak Hmm, sahabat ceria sebenarnya saat ibu kita sedang galak itu ibu kita sedang memberikan kita nasihat Supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi Oh iya, hari ini Kak Sabrina akan membacakan sebuah cerita yang bercerita tentang ibu Bagaimana? Sudah siap untuk mendengarkan? Oh iya sahabat ceria, yuk ajak ibu kalian untuk menonton Dunia Ceria Bersama Sudah? Oke, kalau sudah Kak Sabrina sekarang akan mulai untuk membacakan ceritanya Tadah! Ini adalah cerita kita hari ini yang berjudul Aku Sayang Ibu Buku ini ditulis oleh Fong Samai Pemaksai dan diilustrasikan oleh Nifong Seng Sakun Buku ini dapat kalian nikmati di LiteracyCloud.org, Lantar Daring, Rum Turit Siapa disini yang sayang dengan ibu? Wah, pasti semuanya sayang ya dengan ibu kalian Sama, Kak Sabrina juga sayang sekali dengan ibu Kak Sabrina Hmm, belum membaca ceritanya saja, Kak Sabrina sudah terharu Hmm, baiklah daripada berlama-lama, yuk kita coba baca ceritanya bersama-sama Aku Sayang Ibu Sahabat ceria, coba yuk kita lihat cover dari buku kita hari ini Disini ada seorang ibu dan seorang anak perempuan Mereka sedang berpelukan Hmm, mereka sepertinya saling menyayangi ya Anak perempuan ini beruntung sekali Dia memiliki ibu yang sangat sayang kepadanya Coba yuk kita baca kisah mereka Ibuku bernama Li Ibu sibuk bekerja setiap hari Dari ibu aku banyak belajar Oh, sahabat ceria Ternyata nama ibu dari anak perempuan ini adalah Ibu Li Ayo kita sapa, sahabat ceria Halo, Ibu Li Hmm, tadi anak perempuan ini berkata Bahwa dia banyak mempelajari dari ibunya Kira-kira apa saja yang dia pelajari ya Hmm, Kak Sabrina jadi penasaran Ayo kita lihat ya di halaman selanjutnya Ketika ibu memasak Aku pun belajar memasak Ayo, sahabat ceria di rumah Siapa di sini yang pernah belajar memasak bersama ibu Wah, sudah masak apa saja Pasti banyak sekali ya Dan pastinya sangat menyenangkan Belajar memasak bersama ibu Kita lihat lagi ya Anak perempuan ini belajar apa saja dari ibunya Ketika ibu menyiram bunga Aku pun belajar menyiram bunga Wah, siapa di sini yang pernah menolong ibunya untuk menyiram bunga Pasti pernah ya Oh iya, bunga itu kan cantik Dan bentuknya sangat indah sekali Tapi jangan dipetik ya sahabat ceria Cukup kita nikmati keindahannya saja Ketika ibu mencuci pakaian Aku pun belajar mencuci pakaian Wah, pasti sahabat ceria di rumah sudah pernah ya Membantu ibunya untuk mencuci pakaian Pasti sangat menyenangkan sekali Sambil bermain air Sambil membantu ibu mencuci pakaian Ketika ibu menjemur pakaian Aku pun belajar menjemur pakaian Wah, lihat Anak perempuan ini ternyata banyak sekali belajar dari ibunya Sini ibu, biar aku saja Ibu sudah sangat lelah hari ini Ibuku selalu mengerjakan banyak hal Ketika ada di rumah Memasak, menyiram bunga Mencuci dan menjemur pakaian Ku bisa belajar mengerjakan banyak hal Ketika bersama ibu Ketika bersama ibu Memasak, menyiram bunga Mencuci dan menjemur pakaian Kira-kira apa lagi ya yang bisa kita pelajari dari sosok ibu? Penasaran? Oke deh, yuk kita lanjutkan membaca ceritanya Ibu membelikanku sepeda Ibu juga mengajari aku mengendarainya Lihat sahabat ceria Ibu Li nampaknya sangat sayang sekali dengan anak perempuannya Dia pun membelikan sepeda untuk anaknya Terima kasih ya ibu Li Pasti anak perempuan ini sangat senang Karena dia memiliki sepeda yang sangat cantik dari ibunya Ibu tersenyum ketika aku berhasil Hore! Wah terima kasih ibu Sudah mengajari aku untuk bersepeda Aku akan bersungguh-sungguh Untuk berlatih Agar aku bisa mengendarai sepeda ini lebih baik lagi Lihat sahabat ceria Wajah dari anak perempuan ini sangat bahagia sekali Begitupun dengan ibunya Saat malam hari Ibu merapikan tempat tidur Aku pun belajar merapikan tempat tidur Sini ibu Biar aku saja Aku bisa kok Membereskan kasurku sendiri Sebelum tidur Ibu juga mendongengkan untukku Sahabat ceria Lihat Pasti sangat menyenangkan sekali kan Sebelum tidur kita mendengarkan dongeng dari ibu Itulah mengapa kak Sabrina bilang Ayo luangkan waktu 15 menit sehari Untuk membaca buku Apalagi sebelum tidur Pasti menyenangkan Lalu ketika aku mengantuk Ibu akan menyanyikan lagu Nina Bobo Wah sahabat ceria di rumah Ada yang tahu tidak Seperti apa itu lagu Nina Bobo? Mau mendengarkan? Baiklah Kak Sabrina akan coba nyanyikan lagu Nina Bobo Untuk sahabat ceria di rumah ya Satu Dua Tiga Nina Bobo Oh Nina Bobo Kalau tidak Kalau tidak Bobo Digigit nyamuk Bagaimana Sahabat ceria di rumah Pernah tidak mendengar lagu ini Wah Sudah bisa ya Menyanyikan lagu Nina Bobo Mau kita ulang sekali lagi? Oke Kita ulang sekali lagi Tapi kak Sabrina mau Sahabat ceria di rumah Juga ikut nyanyi bersama kak Sabrina Siap? Oke Satu Dua Tiga Nina Bobo Oh Nina Bobo Kalau tidak Bobo Digigit nyamuk Wah luar biasa Suara sahabat ceria ternyata bagus juga Hebat Aku sangat sayang ibu Wah Sang adik yang tadi sudah dibacakan dongeng sebelum tidur Kemudian dinyanyikan lagu Nina Bobo Sekarang anak perempuan ini pun bisa tidur dengan nyenyak Aku sayang ibuku Dia sangat baik hati Aku sayang ibuku Ia pun sayang padaku Banyak hal yang dilakukannya Untuk membahagiakan ku Aku ingin seperti ibu 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 baik sekali Aku sayang ibuku Dia sangat baik hati Aku sayang ibuku Ia pun sayang padaku Sahabat ceria Ayo coba kalian peluk dulu ibu kalian Ucapkan rasa sayang kalian Dan rasa terima kasih kalian kepada ibu Sudah? Baiklah Pasti mengharukan sekali ya Aya Setelah menonton program dari Dunia Ceria Kalian bisa loh Meluangkan waktu 15 menit Untuk membaca buku bersama ibu Selamat membaca ya sahabat ceria Cerita hari ini sudah selesai Itu artinya Kak Sabrina dan Dunia Ceria Harus pamit dulu Eits jangan sedih Nanti kita ketemu lagi kok Kalian juga masih bisa menyaksikan Episode dari Dunia Ceria Di Youtube channelnya Dunia Ceria The ITV Jangan lupa untuk di like Comment Dan subscribe Selain itu Jangan lupa juga ya Untuk follow instagramnya Dunia Ceria Di At Dunia Ceria Underscore Dai TV Jika sudah Kok Sabrina pamit dulu ya sahabat ceria Sampai berjumpa lagi Dadah Ibuku selalu mengerjakan banyak hal Ibuku selalu mengerjakan banyak hal Ketika ada di rumah Terima kasih telah mengerjakan banyak hal Mencuci dan menjemur pakaian Ku bisa belajar mengerjakan banyak hal Ketika bersama ibu Terima kasih telah mengerjakan banyak hal Terima kasih telah mengerjakan banyak hal